Intro Satres Krimpol Resta Banyumas berhasil menangkap 5 pelaku pencurian barang-barang dalam mobil truk ekspedisi di Patik Raja Banyumas. Mereka merusak mobil truk ekspedisi PT Lestari, Jaya Raya dan memindahkan barang ke mobil senia untuk dibawa kabur. Mereka juga sempat mengancam saksi dengan senjata api rakitan jenis FN. Dari hasil pencurian, kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Satres Krimpol Resta Banyumas berhasil menangkap 5 tersangka pencurian barang-barang ekspedisi milik PT Lestari, Jaya Raya 8 Desember 2023 yang beraksi di Desa Randu, Kecamatan Patik Raja Banyumas pada 6 Desember lalu. Modus yang dilakukan kelima pelaku yakni memantau gudang ekspedisi barang PT Lestari, Jaya Raya. Saat bagi buta, mereka beraksi dengan merusak gembok pintu mobil ekspedisi di depan gudang. Kemudian memindahkan barang-barang ke mobil senia untuk dibawa kabur. Dalam aksinya, mereka diketahui 3 saksi. Mengetahui hal ini salah satu pelaku mengancam mati saksi untuk diam atau mati dengan senjata api. Kapol Resta Banyumas Kombespol Edi Suranta Sitepung mengatakan, kelima tersangka merupakan S, 60 tahun pembawa senjata api warga Brebes, AF, 42 tahun warga Karanganyar perusak gembok pintu mobil, RE, 55 tahun warga Brebes sebagai sopir, RI, 43 tahun pengangkut barang curian, dan N, 43 tahun penjual barang. Mereka berhasil ditangkap usai dilakukan penyelidikan dari setres krim Polresta Banyumas. Pada hari Rabu, tepatnya tanggal 6 tersebut, pelaku ini menggunakan mobil Avanza berputar-putar di sekitar TKP, ini sebetulnya sudah diketahui oleh saksi, dan kemudian pelaku ini berhenti tepat di depan kantor ekspedisi tersebut, dan kemudian melakukan pembongkaran, yang dilihat oleh saksi, yang penjual berjelilir, ada tiga orang yang berdiri di sekitar TKP tersebut, satu mengawasi, dan dua orang ini melakukan pembongkaran, dan kemudian melakukan pemindahan, barang-barang yang ada di dalam truk dipindahkan ke mobil Avanza. Kemudian dihampiri oleh saksi, dihampiri oleh saksi menanyakan, Pak ini ada apa? Kemudian dari pelaku ini menodongkan senjatanya, dengan mengatakan, jangan ikut-ikut, nanti kamu saya matikan, bahasanya kira-kira seperti itu. Kemudian saksi kembali ke tempat dagangannya, dan kemudian berusaha untuk menelpon korban, dalam hal ini adalah sopir tersebut yang ada di dalam kantor. Kemudian aksi pada saat dia telpon ini, diketahui oleh salah satu pelaku yang membawa senjata api, kemudian dihampiri, kamu jangan telpon-telpon, nanti kamu saya matikan. Begitu kira-kira bahasa yang diberikan oleh saksi. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan beberapa alat bukti, diantaranya satu mobil Dehatsusenia Silver, satu kunci Sokye, obeng, satu buah senjata api rakitan jenis FN, lima butir amunisi senjata api, dan barang bukti lainnya. Akibat pencurian ini, kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Dan pada tersangka, dikenakan pasal 365 atau 363 KHP pencurian, yang didahului dengan kekerasan atau ancaman, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sementara, kasus saat ini masih dilakukan pendalaman oleh pihak polisi. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satoli TV, Mewartakan.